Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Sosiasu Dan salam daya Baik, kembali ketemu dalam channel Mab Pengarah Berbagi Kali ini saya berdua akan berbicara mengenai Lapatau Matanatika Raja Boneh yang ke-16 Baik, kita mulai diskusi kita mengenai Lapatau Matanatika Baik Pak, senang sekali rasanya Bisa kembali ke sini untuk melanjutkan perbincangan kita tentang Lapatau Matanatika Nah, yang saya ketahui itu Pak Untuk Arung Palaka sendiri itu tidak punya anak Pak Jadi bagaimana seorang Arung Palaka ini menyiapkan suksesinya? Jadi memang Arung Palaka ini tidak mempunyai seorang anak pun Walaupun ada beberapa orang istrinya Kalau kita mencoba menjadi Arung Palaka misalnya Dan seorang Raja Besar ketika itu Tapi tidak punya anak Tentu ada sesuatu yang mengganjal pada dirinya Pada awal-awalnya saja itu Dia sering diolok-olok oleh bangsawan-bangsawan Bukan saja dari bangsawan-bangsawan tinggi Anak-anak bangsawan dari kerajaan gua Tapi juga dari wajah Dari bone Dari soping yang tidak begitu suka pada Arung Palaka Itu sering mengolok-olok Apa itu Arung Palaka? Badannya besar tapi tidak punya anak Dan kamu tahu bahwa Kejantanan seseorang itu Mungkin dapat diperlihatkan kalau dia memiliki anak Dan itu Arung Palaka tidak miliki Itulah juga sebabnya mengapa Arung Palaka Kemudian untuk sublimasi dia Untuk mengarahkan kekurangan itu Dia menjalankan pemerintahnya dengan sangat keras dan tegas Nah disitu salah satu sublimasi yang dilakukan oleh Arung Palaka Jadi Arung Palaka ini Dia tahu bahwa Raja di kerajaan bone masih ada Yaitu Lama Dermeng Lama Dermeng itu kan Lama Dermeng ini Dia dilepaskan oleh kerajaan gua pada tahun 1667 Ketika pasukan TOC bersama Arung Palaka ini Melindungi buton dari serangan dari Karembon Temeranu Dan juga sekutu-sekutu dari kerajaan gua Yaitu Mandar dan Lu Disitulah Lama Dermeng dilepaskan oleh penguasa kerajaan gua Dengan harapan bahwa Niat Arung Palaka kemudian bersama VOC itu Untuk menyerang gua Ditahan Karena rajanya sudah di Dikeluarkan dari penjagaan Dari tahanan Tapi itu tidak bisa lagi Karena apa? Karena serangan atas kerajaan gua itu Bukan semata-mata keinginan dari Arung Palaka Tidak Arung Palaka itu mungkin sedikit mempercepat VOC untuk menyerang Karena kita tahu VOC lebih awal lagi sudah berupaya untuk menuduki kerajaan gua ini Tapi sering terhalang Dengan adanya bantuan Arung Palaka itu mempercepat dia Jadi ketika Lama Dermeng berkuasa Arung Palaka belum menjadi raja Tapi oleh VOC dia sudah dikenal dengan Dekoning Van Bugis Jadi anggap bahwa penguasa daerah-daerah Bugis Itu untuk Arung Palaka Jadi Arung Palaka Karena dia tidak memiliki anak Dan dia tahu Lama Dermeng memiliki seorang putra Yaitu namanya Lapa Koko Eh Yang Arung Timurung itu Dinikahkanlah Kakaknya Arung Palaka We Mak Polo Bombang ini Dengan Lapa Koko Eh Dengan catatan bahwa Lapa Koko Eh Ingat Anak yang lahir dari pernikahan kamu Dengan kakak saya Apakah dia perempuan atau laki-laki Tetap menjadi pewaris tahta kerajaan bonek Lapa Koko Eh waktu itu menerima Dengan catatan bahwa Ketika anaknya nanti berkuasa Dan belum memenuhi syarat untuk memerintah sendiri Karena umurnya mungkin masih kurang Karena kita tahu bahwa rata-rata Raja di kerajaan Egoa Di kerajaan bonek itu Ketika dia sebelum berumur 15 tahun Dia harus ada pendampingnya Dan Lapa Koko Eh ini berharap bahwa Nanti ketika anaknya menjadi raja Dia juga dapat menjadi walinya Jadi tidak ada masalah Tapi kan perkembangan politik berbeda Kemudian Karena orang menghasut Lapa Koko Eh ini Orang-orang yang tidak suka pada Aruf Palaka menghasut Lapa Koko Eh Kamulah yang sebenarnya yang berhak menjadi raja Lapa Koko Eh ini sebenarnya Dia juga ingin menjadi raja Dengan hasutan dari beberapa Bangsan-bangsan tinggi Tapi Lama Darumeng merasa bahwa Sebenarnya yang berhak untuk menggantikan dia Itu Aruf Palaka Kenapa? Karena melihat jasa-jasa besar Aruf Palaka Ketika dia berhasil membuat Lama Darumeng bebas Dan juga dapat membebaskan kerajaan bonek dan sopeng Dari jajahan kerajaan Egoa Karena itu Lama Darumeng putuskan bahwa Lebih bagus saya menyerahkan Menyerahkan tahta saya ini ketika saya masih hidup Kan kita tahu biasanya Raja wafat baru ada yang menggantikan Tapi untuk khasus Lama Darumeng ini tidak Lama Darumeng masih hidup Tapi dia serahkan tahta itu kepada Aruf Palaka Lewat Dewan Adat Pitu Kerajaan Bonek Tapi kita tahu raja kan punya istilahnya Kata kunci kalau dia sudah mengatakan iya Jadi dia serahkan ketika dia masih hidup Supaya apa? Supaya tidak terjadi kekacauan Dan ini juga kemudian sudah menjadi enak Ketika diberitahukan Lama Darumeng Bahwa nanti anakmu Anakmu nanti akan menjadi menggantikan Dan itulah yang dilakukan oleh Arum Palaka Jadi Arum Palaka memang mempersiapkan Lapa Tau Matanatika ini Jadi ketika dinikahkan Lapa Koko itu dinikahkan Dengan Polo Bombang ini Tahun 1671 Nanti 1672 lahirlah Lapa Tau Matanatika Ya tanggal 3 November 1672 Dan sehari setelah itu Arum Palaka diangkat menjadi raja Jadi persoalan dengan Lapa Koko ini Sudah dianggap beres Pada awalnya Tapi dalam perkembangan kemudian Itu masih terus ada rongrongan Rongrongan dari luar Jadi pernah satu ketika Karena begitu jengkelnya Istrinya Lapa Koko ini Saudara kakak dari Arum Palaka Lapa Tau ini Dibawa dari bonek Dan dipelihara di Bontola Di tempatnya Arum Palaka Dan disitulah Arum Palaka merawat Membina Lapa Tau Matanatika ini Mengajarkan dia bagaimana Adat istiadat yang benar Bagaimana Menjadi seorang Penguasa yang baik Jadi dia dididik dari kecil Diajar mengaji Dan lain sebagainya Dan begitu lah Jadi memang Arum Palaka Merawat dengan baik Lapa Tau Matanatika ini Untuk kemudian menjadi Pewaris Tahta berikutnya Ya selanjutnya pak Kita berbicara tentang Bangsawan-bangsawan yang lain Memangnya tidak ada pak Bangsawan-bangsawan yang lain Yang mengincar Tahta yang Akan diisi oleh Lapa Tau Matanatika ini Ya ada Ada beberapa orang Misalnya Arum Baka Taudani Itu juga adalah Sahabat Arum Palaka juga Yang sama-sama berjuang Dari Dari Pulau Jawa ya Arum Baka ini Dia dekat dengan VOC Dan itu juga Kadangkala Mengganggu Arum Palaka Jadi Arum Palaka ini Dia tidak mau Bawa jeripaya dia selama ini Dalam membangun kekuatan Menjadi orang yang sangat Patuh kepada VOC Bayangkan saja Ketika VOC meminta Arum Palaka Untuk membantu Menyelesaikan persoalan Karenggalesong Yang ada di Pulau Jawa Ya Karenggalesong Dengan Trunol Joyo Kan menyatu Untuk menyerang Mataran Itu Arum Palaka kemudian Berhasil meredam Karenggalesong Dan juga Trunol Joyo Itu Dia tidak mau Sia-sia saja itu Karena itu Dia harus jaga Jadi siapa saja Yang kira-kira Dapat Mengganggu Suksesi dia Dalam arti kata Mengganggu Ataupun Siapa saja Orang yang dekat Dengan VOC Karena VOC ini kan Dikhawatirkan juga Dia dapat menentukan Siapa menjadi raja Tapi untuk Mungkin Untuk Arum Bakat Untuk menjadi raja Di kerajaan Boleh barangkali Tidak 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 mungkin Dapat terjadi Karena Harus ada Garis keturunan Dari Toma Nurung Yang menjadi raja Di Boleh Tapi Arum Palaka Menghendaki bahwa Kalau Lapatau Matanatika Menjadi raja Di Boleh Dia juga harus Memiliki kekuasaan Yang besar Di Sulawesi Secara umum Sulawesi Selatan Seperti Yang dimiliki Arum Palaka Bukan semata-mata Dia perhitungkan Lapatau Untuk di kerajaan Boleh saja Tapi dia ingin Lapatau itu Punya kekuasaan Yang besar Di seluruh Kerajaan-kerajaan Yang ada Di Sulawesi Selatan Karena itu Bagi siapa saja Yang mencoba-coba Memperlihatkan Kedekatan dengan VOC Itu Arum Palaka Menjadi pikiran dia Jangan sampai Dia mengganggu Lapatau Matanatika ini Untuk menjadi raja Walaupun kita tahu Akhirnya Arum Bakat Taudani ini Menemui Ajalnya Ya Tapi Arum Palaka Kemudian Merenungkan Mungkin juga Dia menyesali Karena Sepertinya Kematian Arum Bakat Taudani itu Juga bagian Dari intrik-intrik Sebagian orang Jadi informasi-informasi Yang salah Yang masuk ke Telinga Arum Palaka Tapi begitu Siapa saja Orang-orang Yang mencoba Mengganggu Arum Palaka Mengganggu Lapatau Matanatika ini Untuk menjadi Penguasa besar Di Sulawesi Selatan Itu Arum Palaka Mengambil Tindakan Tegas Itu juga Terjadi Kepada Ayah Lapatau Matanatika Lapakoko E itu juga Karena Lapakoko E ini Kemudian Kena Hasutan-hasutan Dari luar Dia juga Mengadakan Perlawanan Mencoba Mengambil Merebut Tahta Sehingga Jangan Sampai Sukses itu Jatuh Kepada Lapatau Matanatika Tapi harus Kepada Lapakoko E Tapi kita Ketahu Kemudian Lapakoko E juga Ini Menemui Nasib Yang sama Lanjut Ke pertanyaan Yang terakhir Mungkin Pak Ketika Arum Palaka Sudah Meninggal Bagaimana Bapak Bisa Menggambarkan Tentang Kondisi Hubungan Kerajaan Bone Dan Makassar Jadi Arum Palaka Meninggal 1696 Dan Dia Digantikan 8 tahun Matanatika Jadi Tentu Orang Bertanya Bagaimana Hubungan Antara Kedua Kerajaan Ini Yang Dulu Berseteru Sutang Asanuddin Sudah Meninggal Jauh Sebelumnya 20 Tahun Yang Lalu Sekarang Arum Palaka Meninggal 1696 Bagaimana Apa Hubungan itu Masih baik Tidak Kehebatan Arum Palaka Saya lihat Pada Pada Strategi dia Bagaimana Mengeratkan Hubungan Antara Kalangan Istana Baik di Lu Maupun Di Goa Jadi Dia Nikahkan Lapatau Jadi Lapatau Ini Ketika Lapatau Matanatika Menjadi Raja Pada Tahun 1696 Yang Menjadi Raja Di Kerajaan Gue Adalah Sultan Abu Jalil Siapa Sultan Abu Jalil Itu Dia Adalah Mertua Lapatau Matanatika Mertuanya Karena Lapatau Ini Menikah Dengan Anaknya Sultan Abu Jalil Weh Mariyama Karim Patukangan Yang Anaknya Itu Empat Orang Tapi Satu Meninggal Jadi Hubungan Tetap Baik Jadi Pernah Ada Satu Ketika Hampir Terjadi Perang Antara Bone Dan Goa Itu Gara 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 Saudara Anak Dari Lapatau Matanatika Itu Lapada Sajati Membuat Keributan Satu Tindakan Yang Kurang Baik Dari Segit Agama Itu Dia Lakukan Di Bone Dan Karena Mau dihukum Dia Dia Lari Ke Goa Dan Minta Suaka Di Goa Dan Suta Abu Jalil Neneknya Ini Ya Tentu Memberikan Pelindungan Lapatau Matanatika Marah Serahkan Itu Walaupun Anakku Tapi Karena Dia Melakukan Tindakan Yang Tidak Baik Maka Harus Dihukum Tapi Bagi Seorang Nenek Melihat Cucunya Mau Dihukum Tentu Dia Tidak Mau Akhirnya Dia Tidak Mau Berikan Walaupun Apa Yang Terjadi Akhirnya Hampir Terjadi Perang Untung Untung Sekali Karena Sultan Abu Jalil Kemudian Wafat Hanya Perang Tidak Terjadi Jadi Ketika Sultan Abu Jalil Wafat Dia Digantikan Oleh Lapa Repat Tosak Pawali Yang Dikenal Kareng Anak Moncung Itu Ini Lapa Dasajat Dengan Lapa Repat Ini Bersudara Lapa Repat Juga Tidak Mau Serahkan Lapa Dasajat Tapi Karena Keterlibatan VOC Sedikit Dapat Diredam Itu Dan VOC Melihat Bahwa Wah Ini Sepertinya Berbahaya Raja Dibone Adalah Lapa Tau Matanatika Raja Digua Adalah Anaknya Lapa Repat Tosak Wali Akhirnya Apa Yang Terjadi VOC Menghasut Dewan Batik Salapan Untuk Menurunkan Lapa Repat Tosak Wali Menjadi Raja Dia Hanya Menjadi Raja Kurang Lebih Dua Tahun Tiga Tahun Rakyat Bone Juga Tentu Agak Sedih Akhirnya Lapa Repat Dibawa Ke Bone Dan Dia Kemudian Menjadi Raja Di Bone Juga Jadi Hubungan Itu Tidak Mulus Seluruhnya Tapi Masih Dapat Diredam Karena Yang Berkuasa Ketika Itu Di Goa Adalah Ada Hubungan Dengan Raja-Raja Yang Berkuasa Di Bone Dan Kita Tau Bahwa Anak Lapa Tosak Matanatika Ini Inilah Yang Berkuasa Di Bone Sampai Naiknya Yang Namanya Lat Lat Masong Menjadi Raja Itu Semua Ada Hubungan Keluarga Dengan Raja-Raja Dengan Lapa Tau Matanatika Jadi Hubungan Tidak Terlalu Jelek Tapi Pernah Terjadi Sesuatu Yang Sangat Mengkhawatirkan Tapi Akhirnya Dapat Tahta Tata Kerajaan Akhirnya Lapa Menjadi Raja Di Bone Hubungan Di Abad Ke 18 Itu Sedikit Menjadi Apa Suksesi Pemerintahan Di Bone Setelah Kematian Lapa Tau Matanatika Sedikit Turun Naik Suhunya Dalam Arti Kata Bahwa Sering Terjadi Intrik Intrik Persekongkolan Itulah Sebabnya Raja-Raja Yang Memerintah Di Situ Ya Anak Lapa Tau Matanatika Mungkin Cuma 2-3 Tahun Berganti Saja Batari Toja Ini Yang Orang Tuanya Dari Bangsawan Kerajaan Luwuk Itu Yang Sedikit Agak Lama Bertahan Jadi Intinya Bahwa Hubungan Itu Cukup Baik Itu Berkat Dari Perkawinan Politik Yang Dibangun Oleh Arupalaka Lapatau Matanatika Dengan Putri Bangsawan Di Kerajaan Goa Dan Putri Bangsawan Di Kerajaan Luwuk Barangkali Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Mengenai Hubungan Itu Baik Sekirah Untuk Episode Ini Kita Cukupkan Dulu Oke Nanti Kita Sambung Lagi Untuk Membicarakan Bagaimana Pemerintahan Di Masa Lapatau Matanatika Baik Demikian Bincang Saya Mengenai Lapatau Matanatika Bagaimana Arupalaka Mempersiapkan Sukses Pergantian Raja Setelah Arupalaka Berhasil Baik Demikian Terima kasih Atas Perhatian Anda Sebelum Saya Akhiri Semoga Jangan lupa Like Dan Share Video ini Agar Bermanfaat Bermanfaat Dan Tentu Jangan lupa Subscribe Agar Seri Dekat Datang Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih